Kitab Yehezkihal, Pasal 16 Kasih Allah atas Yerusalem Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, katakan kepada orang Yerusalem tentang hal yang mengerikan yang dilakukannya. Katakan, inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepada Yerusalem. Lihatlah sejarahmu, engkau lahir di kanaan, ayahmu orang Amori, ibumu orang Heti. Pada hari engkau dilahirkan, tidak ada yang memotong pusatmu, tidak ada yang menaruh garam padamu dan membasuhmu membuatmu bersih. Tidak ada yang membungkusmu dengan kain, tidak ada yang merasa kasihan kepadamu atau memeliharamu. Pada hari engkau dilahirkan, orang tuamu membuangmu ke ladang, karena engkau tidak diinginkan orang. Kemudian aku melintas, aku melihatmu terbaring di sana, sambil menendang-nendang dalam darah. Engkau masih tertutup oleh darah, tetapi aku berkata, hiduplah. Ya, engkau masih tertutup dengan darah, tetapi aku berkata, hiduplah. Aku telah menolongmu bertumbuh seperti tanaman di ladang. Engkau semakin besar, engkau menjadi perempuan muda. Masa dewasamu telah mulai, buah dadamu bertambah besar, dan rambutmu mulai tumbuh. Tetapi engkau masih dalam keadaan telanjang. Aku memandangmu, aku melihat engkau siap untuk bercinta. Jadi, aku membentangkan pakaianku di atasmu, dan menutupi ketelanjanganmu. Aku berjanji untuk mengawinimu, aku membuat perjanjian dengan engkau, dan engkau menjadi milikku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku membersihkan engkau dalam air, aku mencurahkan air ke atasmu, membersihkan darah yang ada padamu, lalu aku meminyaki kulitmu. Aku memberikan pakaian yang cantik kepadamu, dan sandal kulit yang halus, lenan pengikat kepala, dan selendang sutra. Aku juga memberikan beberapa perhiasan kepadamu. Aku membuat gelang pada lenganmu, dan kalung sekeliling lehermu. Aku memberikan cincin pada hidungmu, anting-anting, dan mahkota yang indah untuk dipakai. Engkau cantik dengan perhiasan emas dan perakmu, dan lenanmu, sutra, dan pakaian yang berwarna-warni. Engkau makan makanan yang terbaik. Engkau sangat cantik dan menjadi ratu. Engkau menjadi terkenal karena kecantikanmu, karena aku membuatmu sedemikian indah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yerusalem Pengantin Yang Tidak Setia Engkau mulai mempercayai kecantikanmu. Engkau memakai nama baik yang ada padamu, dan tidak setia terhadap aku. Engkau berbuat seperti pelacur dengan setiap orang yang lewat. Engkau memberikan dirimu sendiri kepada mereka semua. Engkau membawa pakaianmu yang indah, dan memakainya menghias tempatmu untuk menyembah. Dan Engkau berbuat seperti pelacur di tempat itu, dan memberikan dirimu sendiri kepada setiap orang yang melintas. Kemudian Engkau membawa perhiasanmu yang indah yang kuberikan kepadamu, dan Engkau memakai emas dan perak itu untuk membuat patung-patung orang. Dan Engkau mengadakan hubungan suami-istri dengan mereka juga. Engkau membawa pakaian yang indah, dan membuat pakaian untuk patung-patung itu. Engkau membawa wawangian dan kemenyan yang kuberikan kepadamu, dan meletakkannya di depan berhala-berhala itu. Aku memberikan roti, madu, dan minyak kepadamu. Tetapi Engkau memberikan makanan itu kepada berhalamu. Engkau mempersembahkannya selaku yang harum untuk menyenangkan dewa-dewamu. Engkau berbuat seperti pelacur bersama dewa itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau dan Aku mempunyai anak yang sama, tetapi Engkau membawa anak-anak kita. Engkau membunuh mereka dan memberikannya kepada dewa-dewa. Namun, itu hanya beberapa kejahatan yang Engkau lakukan ketika Engkau tidak setia terhadap Aku dan pergi kepada dewa-dewa itu. Engkau membunuh anak-anakku laki-laki dan menyerahkannya kepada dewa-dewa melalui api. Engkau telah meninggalkan Aku dan melakukan semua hal yang mengerikan. Engkau tidak pernah mengingat apa yang terjadi ketika Engkau masih muda. Engkau tidak mengingat bahwa Engkau telanjang dan menendang-nendang dalam darah ketika Aku menemukanmu. Setelah semua kejahatan yang Engkau lakukan, Hai Yerusalem, itu menjadi sangat buruk bagimu. Tuhan Allah mengatakan semua hal itu. Setelah semua hal itu, Engkau membuat timbunan tanah. Engkau membangun tempat untuk menyembah dewa-dewa pada setiap sudut jalan. Engkau membangun timbunan tanahmu pada setiap jalan, lalu Engkau memakai kecantikanmu untuk maksud yang salah. Engkau memakainya untuk menangkap setiap orang yang melintas. Engkau mengangkat bajumu supaya mereka dapat melihat pahamu, lalu Engkau bertindak seperti pelacur dengan orang-orang itu. Kemudian Engkau pergi ke Mesir, tetanggamu yang mempunyai aurat besar. Engkau melakukan hubungan suami istri dengan dia beberapa kali yang membuat Aku marah. Jadi, Aku menghukummu. Aku mengambil sebagian tanahmu. Aku membiarkan musuhmu, putri-putri orang Filistin, melakukan apa yang diinginkannya terhadap kamu. Bahkan, mereka terkejut atas kejahatan yang kamu lakukan. Kemudian Engkau pergi mengadalkan hubungan suami istri bersama Asyur. Engkau selalu menginginkan lebih banyak laki-laki. Engkau tidak pernah puas. Jadi, Engkau berbalik ke Kanaan dan kemudian ke Babel. Dan Engkau masih tidak puas. Engkau sangat lemah. Engkau membiarkan semua orang membuatmu berdosa. Engkau berbuat seperti pelacur yang mau diperintah seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau tidak benar-benar seperti pelacur. Engkau membangun tanah timbunanmu pada persimpangan setiap jalan dan membangun tempatmu untuk menyembah pada setiap sudut jalan. Engkau mengadakan hubungan suami istri dengan semua orang. Tetapi, Engkau tidak meminta bayaran kepada mereka seperti yang dilakukan seorang pelacur. Engkau perempuan sundal. Engkau lebih menghendaki hubungan suami istri dengan orang asing daripada dengan suamimu sendiri. Kebanyakan pelacur memaksa orang untuk membayar mereka atas hubungan itu. Tetapi, Engkau memberikan uang kepada banyak kekasihmu. Engkau membayar semua orang sekeliling untuk datang mengadakan hubungan suami istri dengan Engkau. Engkau adalah kebalikan dari kebanyakan pelacur yang memaksa orang membayar mereka. Karena Engkau membayar orang untuk mengadakan hubungan suami istri dengan Engkau. Hai pelacur, dengarkan pesan dari Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Engkau telah mempergunakan uangmu dan membiarkan kekasihmu dan Dewamu yang keji itu melihat tubuhmu yang telanjang itu dan melakukan hubungan suami istri dengan Engkau. Engkau membunuh anak-anakmu dan mencurahkan darahnya. Itulah hadiahmu kepada Dewa-Dewa itu. Jadi, Aku membawa semua kekasihmu bersama-sama. Aku membawa semua orang yang Kau cintai dan semua orang yang Kau benci. Aku membawa mereka semua dan membiarkannya melihat Engkau telanjang. Mereka akan melihatmu telanjang bulat. Kemudian, Aku menghukummu. Aku menghukummu selaku pembunuh dan perempuan yang melakukan dosa percabulan. Engkau dihukum seakan-akan dihukum oleh suami yang marah dan jemburu. Aku membiarkan para kekasihmu memilikimu. Mereka akan membinasakan tanah timbunanmu. Mereka membakar tempatmu menyembah. Mereka merobekkan pakaianmu dan mengambil perhiasanmu yang indah. Mereka meninggalkanmu telanjang. Mereka membawa orang banyak dan melemparkan batu kepadamu membunuhmu. Kemudian, mereka memotongmu dengan pedang. Mereka membakar rumahmu. Mereka menghukummu supaya semua perempuan lain dapat melihat. Aku akan menghentikanmu dari kehidupan pelacur. Aku menghentikanmu dari membayar uang kepada kekasihmu. Kemudian, aku berhenti marah dan jemburuh. Aku akan tenang. Aku tidak marah lagi. Mengapa semua hal itu terjadi? Karena yang kau lakukan bukan mengingat apa yang terjadi ketika engkau masih muda. Yang kau lakukan semua hal yang buruk dan membuat aku marah. Jadi, aku harus menghukumu karena engkau melakukannya. Tetapi, engkau merencanakan bahkan hal yang lebih menjijikan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Semua orang yang berbicara tentang engkau sekarang mempunyai satu lagi hal yang akan dikatakan. Mereka akan mengatakan begitu ibu, begitu anak perempuan. Engkau adalah anak ibumu. Engkau tidak peduli terhadap suamimu atau anak-anakmu. Engkau seperti saudarimu. Kamu berdua membenci suamimu dan anak-anakmu. Ibumu seorang Heti dan ayahmu orang Amori. Saudarimu tertua ialah Samaria. Ia tinggal di sebelah utara dengan anak-anak perempuannya. Saudarimu yang termuda adalah Sodom. Ia tinggal di sebelah selatanmu dengan anak-anak perempuannya. Engkau melakukan semua hal yang mengerikan yang dilakukan oleh mereka. Bahkan Engkau melakukan yang lebih buruk. Aku Tuhan Allah demi Aku yang hidup Aku berjanji bahwa saudarimu Sodom dan anak-anak perempuannya tidak pernah melakukan sebanyak hal yang buruk yang Engkau dan anak-anak perempuan melakukan. Saudarimu Sodom dan anak-anak perempuannya sombong. Mereka juga mempunyai makanan yang berlimpah dan mempunyai banyak waktu dan mereka tidak menolong orang yang membutuhkan. Sodom dan anak-anak perempuannya juga menjadi sombong dan mulai melakukan hal yang mengerikan di depanku. Jadi Aku menghukum mereka. Dan Samaria melakukan hanya setengah daripada hal yang buruk yang kau lakukan. Engkau melakukan hal yang mengerikan lebih banyak daripada Samaria. Engkau telah melakukan sedemikian banyak hal yang mengerikan daripada yang dilakukan oleh saudarimu. Jadi Sodom dan Samaria tampaknya baik diperbandingkan dengan engkau. Jadi malulah. Engkau telah membuat saudarimu tampaknya baik diperbandingkan dengan engkau. Engkau telah melakukan yang mengerikan. Jadi engkau harus malu. aku membinasakan Sodom dan kota-kota sekelilingnya dan membinasakan Samaria dan kota-kota sekelilingnya dan aku juga akan membinasakan mu Yerusalem tetapi aku membangun kota-kota itu kembali dan aku akan membangun mu juga. Aku akan menghiburmu kemudian engkau mengingat hal yang mengerikan yang kau lakukan dan engkau akan menjadi malu. Jadi engkau dan saudari-saudarimu akan dibangun kembali. Sodom dan kota-kota sekelilingnya Samaria dan kota-kota sekelilingnya dan engkau dan kota-kota sekelilingmu semua dibangun kembali. Pada masa lalu engkau sombong dan mengejek saudarimu Sodom tetapi engkau tidak melakukannya lagi. Yang kau lakukan sebelumnya engkau sudah dihukum sebelum tetanggamu mulai mengejekmu. Putri-putri Edom dan Filistin mengejekmu sekarang. Sekarang engkau harus menderita atas hal yang mengerikan yang kau lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Allah tetap setia. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku akan memperlakukan engkau seperti yang kau perlakukan terhadap aku. Engkau mengingkari perjanjian kawin yang kau lakukan bukan menghormati perjanjian kita. Aku mengingat perjanjian yang kita buat ketika engkau masih muda. Aku membuat perjanjian dengan engkau yang berlangsung selamanya. Aku akan membawa saudari-saudarimu kepadamu dan membuat mereka putri-putrimu. Itu tidak ada dalam perjanjian kita tetapi aku melakukannya untukmu. Kemudian engkau mengingat hal yang mengerikan yang kau lakukan dan engkau menjadi malu. Jadi aku akan membuat perjanjianku dengan engkau supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Engkau akan mengingat aku dan menjadi sangat malu atas perbuatanmu yang jahat. Sehingga engkau tidak dapat mengatakan sesuatu. Aku akan membuatmu murni dan engkau tidak pernah malu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah.